ini hasilnya teman-teman biasanya di ember ini biasanya di ember ini ini biasanya ember selalu agak kuning ya Bang betul-betul jadi kalau kita ingin berbekas kuning ini biasanya kalau diendapin sekitar seharian lah biasanya ini sebelum dipasang filter ini di ember aja ada berbekas agak kuning kuning teman-teman tapi sekarang ini udah agak mendingan dan disini pun kadang netes kuning ya ini udah hampir sama airnya apa bahunya udah hampir sama kayak air saya yang di rumah kayak kemarin-kemarin kan agak bau-bau karat betul-betul ditambah lagi di toilet juga kadang-kadang di toilet-toilet ini kan kuning ya hanya agak kuning ya di pinggirnya karena sekarang air bersih bersih selamat berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel emas juga TAP nah ini di belakang saya ada sebuah tandon ya berwarna biru tapi yang yang mau di dikerjakan ini bukan tandonnya atau apanya ya bukan eh bukan pelampung atau bukan mesinnya ini teman-teman ini disini yang jadi permasalahan yaitu air sumurnya berbau karat teman-teman padahal airnya bening ya Bang Indra ya betul ini saya ada di rumah Abang Indra nih yang sumurnya bermasalah yaitu sumur berbau karat Bang berbau karat berbau besi ya berbau besi nah jadi setelah air ke penampungan dan kebak mandi di dalam rumah airnya sih bening tapi setelah 24 jam kemudian bak penampungan itu sudah berwarna kuning gitu ya Bang jadi menurut pandangan saya ini adalah mengandung besi ya airnya teman-teman jadi airnya bening seperti ini nah air sepertinya bening seperti ini teman-teman enggak kelihatannya cuman bau nya dia agak-agak bau karat temen-temen tapi enggak parah-parah banget ini nah disini akan saya pasang apa pasang filter pasang filter yang saya modifikasi sendiri seperti ini dan dicampur dengan filter yang dapat beli seperti ini teman-teman ya seperti ini bisa kita dekatkan dulu kamera yang temen-temen nanti kita akan pasang nah ini filter sediman ada juga ya teman-teman ini ya dan ini nanti kita akan kasih siloid batu bagus ya teman-teman ya dan carbon aktif atau arang nih buat biar tambah bagus lagi nanti seringannya karena ini sebenarnya enggak terlalu parah sih ya Bang ya betul cuman bau saja bau keruh juga enggak cuman dia tuh bau-bau besi dan kalau sudah di penampungan itu baknya di keramiknya itu membekas kuning teman-teman tidak layak dikonsumsi Oh ya tidak layak dikonsumsi ya apalagi buat kosong gigi buat mandi anak-anak ya Bang ya jadi ini sangat-sangat berbahaya kalau bau besi teman-teman oke lah teman-teman kita langsung saja kita pasang ini teman-teman ya kita pasangnya enggak di sini teman-teman di deket sumurnya di sana di bawah ya teman-teman kita akan rangkai ini teman-teman bisa ikuti terus video ini sampai selesai barangkali teman-teman punya air sumur yang seperti ini gitu kan kalau penyakitnya parah sebenarnya yang kayak gini nih enggak 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 maksimal ya kalau keruh misal pun keruh atau berlumpur itu kayak gini enggak bakalan bisa teman-teman enggak bakalan mampu untuk apa untuk menyaring air keruh dan bau besinya ini karena penyakitnya enggak terlalu parah airnya bening cuman berbau besi saja ini pakai kayak ginian saya rasa ini sudah agak lumayan cukup ya kita coba kalau sudah kita pasang nanti review dari Bang Indra nya kalau sudah terpasang nah ini ada tiga lapis saringan teman-teman ya yang sedimen ini ini nanti air dari sumur masuk ke sini masuk ke saringan yang ada seluit dan karbon aktifnya ke sini dulu baru masuk saringan ini dulu baru setelah ini masuk ke tandon teman-teman jadi kita akan rangkai dulu ya semuanya nah satu lagi teman-teman dan ini kalau air seperti ini kelihatannya bening dan untuk nyuci baju putih ya bang baju seragam seragam sekolah itu ya itu ada bekas apa gimana Pak jadi warna itu berubah ya jadi kekuning-kuningan warna-warna bajunya jadi kekuning-kuningan nah itulah teman berbahayanya kalau air mengandung besi ya kayak gitu berbau karat kayak gitu selain di kita buat mandi dan gosok gigi juga agak menghariskan ya jadi kita ragu memakainya buat nyuci pun seperti itu di baju-baju sekolah di baju-baju seragam yang putih-putih gitu ya bang ya jadi ada kayak ada noda-noda kuning gitu jadi mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan video ini barangkali apa ada juga yang air sumurnya demikian ya berbau atau karat mungkin bisa contek video ini cara untuk menyaringnya gitu padahal kan air bening ya Bang semoga ini nanti bisa bekerja dengan baik dan air sudah bisa digunakan dan saringan ini pun harus sering diganti teman-teman sedimen ini ya sedimen ini harus minimal ini dua bulan sudah diganti semua yang tiga ini jadi jangan sampai 4 bulan tiga bulan ya untuk mengantisipasi apa kemurniaan airnya teman-teman ininya harus diganti juga ini kita rakit dulu eh saringan airnya teman-teman saringan yang dapat beli teman-teman ya kita pasang sedimennya dan ini juga pasang karbon aktifnya disini teman-teman ada juga karbon aktifnya ya udah sekalian sepaket sedimennya juga kita pasang seperti ini kita pasang karetnya didalam sini teman-teman nah kita pasang sedimen teman-teman kita pasang sedimen Nah teman-teman ini susunannya sudah jadi seperti ini ya Ini untuk yang dapat beli dari toko online teman-teman Ini sedimen-sedimen Dan ini karbon aktifnya teman-teman Dan kita akan tambah lagi pakai filter yang modifikasian sendiri teman-teman Supaya hasilnya lebih maksimal lagi ya Kita pakai satu tabung seperti ini Ini di dalamnya ada pembatasnya teman-teman Kita akan masukkan karbon aktif juga Serta batu selet di dalamnya teman-teman Tapi sebelum itu kita pasukan filter yang berbentuk kapas seperti ini ya Untuk bantalan di bawahnya Kita akan potong dulu Nah ini dia Ini karbon aktif teman-teman Kita masukkan Ini sebelumnya sudah dicuci ya Ini berbentuk areng ya teman-teman Kita masukkan saja ke dalamnya seperti ini teman-teman Kita masukkan karbon aktifnya sudah masuk teman-teman Kita kasih bantaran lagi Untuk memasukkan batu seletnya teman-teman Ya teman-teman kita masukkan lagi Setelah itu kita masukkan batu seletnya teman-teman Ini batu seletnya kita masukkan Tidak cukup Sudah habis penuh ya Satu tapung ini Satu tapung ini Ini penuh teman-teman ya Seperti ini Ini kelihatan sampai lupang sini Tidak cukup Tidak cukup Ini dari air sumur teman-teman Ini dari jet pump Ini masuk ke bawah sini Lalu masuk ke atas sini ya teman-teman ya Kita masuk ke sedimen Dan ini keluar yang untuk ke tandon teman-teman Ini untuk keluar ke tandon teman-teman Oke kita langsung pasang saja teman-teman ya Ke bawah ya Ikuti terus sampai selesai Semoga videonya bermanfaat Nah ini teman-teman ini sumurnya ya Ini ada di belakang rumah Kita akan pasang saringannya disini teman-teman Jadi dari disini nanti masuk ke saringan sini Baru nanti ke torn sana teman-teman ya Ke atas Nah itu ke atas Kita akan pasang disini Kita akan bikin medianya dulu ya disini Mantap drak Kenceng Kenceng Aman 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 Gak ada Gak ada kendala Gak ada kendala Cabut aja Tim Oke Oke teman-teman Ini rangkaian susunan filternya Sudah selesai ya Nah ini selang dari pompa Masuk ke filter awal Antara kapas filter Carbon aktif Dan batu siloid Lalu Masuk ke filter Kedua Ketiga Dan keempat Baru air dikirim Kedalam Tandon Di atas sana ya Teman-teman ya Di lantai dua Nah ini air Nah ini air Dua bulan Dua bulan sekali Sekali harus ganti ya Untuk menjaga kebersihan air Teman-teman Nah untuk Bebatuhan bisa bertahan Lebih lama ya Dan lebih lama ya 8 bulan sampai 1 tahun Bahkan sampai 1 tahun lebih Tergantung kualitas airnya Barangkali mau dibongkar dan dicuci ulang juga bisa Dan dapat dipergunakan Kembali ya teman-teman Dan inilah hasil akhir setelah semuanya tersambung dan terpasang Untuk double napplenya sendiri yang bawaan saya ganti dengan sok drat ukuran serupa Karena double napplenya bawaannya masih saja bocor ketika dipasang dan cenderung dol ketika dikencangkan Oke teman-teman Terima kasih yang telah menyaksikan video dari Mas Yuka TAP Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu lagi di video-video Mas Yuka berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh